Bisakah aku menamatkan semua game GTA dengan menjadi orang baik? Yang dimana artinya aku tidak boleh melakukan tindakan kriminal seperti menumbuk orang, lalu menembak-nembak orang, mencuri kendaraan orang, dan yang lain-lainnya. Dan ya, sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk di likey-likey-likey-likey-likey. Dimulai dari game GTA yang paling pertama banget, yaitu GTA 1. Di game ini, kita mulai tuh di pinggir jalan seperti ini, dan di depan kita tuh ada mobil biru yang gak tau siapa yang punya, dan kayaknya sih ini punya kita ya. Jadi aku ambil aja itu mobil, dan itu bukan tindakan kejahatan dong, karena ini mobil kita sendiri, iya gak sih? Lalu di game ini, untuk mengambil misi pertama, kita harus jalan ke telepon seperti ini, dan ngangkat telpon entah dari siapa ya. Dan di sini kita disuruh untuk ngambil truk gitu. Jadi aku langsung aja jalan ke sana pakai mobil aku, tapi karena arah panahnya ini rada gak jelas ya, dan aku tidak mau melanggar lalu lintas, jadi aku meninggalkan mobilku di pinggir jalan, dan lanjut untuk jalan kaki ke panah. Dan akhirnya ketemu juga truknya di bawah sini, dan langsung aja aku ambil. Dan ternyata aku ditelepon lagi, kalau misalkan aku harus ngeledakin semacam jembatan, pakai mobil ini, karena mobil ini udah dipasangin bom oleh mereka. Dan langsung aja aku datangin ke tempat tujuannya. Dan karena di sini, aku ingin menjadi orang baik, dan tidak ingin melakukan tindak kriminal apapun. Di tempat tujuannya, saat sudah ingin meledakan jembatan itu, aku dengan sengaja menjalankan trukku menjauhi jembatan itu, agar jembatan tidak meledak, dan aku rela meninggal karena ledakan dari truk tersebut, demi menyelamatkan banyak keluarga di sana. Aku hidup kembali di sini, dan aku langsung berjalan kembali ke tempat telepon untuk menerima misi lagi, dan semoga ini misinya berbeda, dan mungkin tidak ada tindakan kriminal di misi ini, jadi kita bisa lanjut ya. Dan di misi ini ternyata, kita disuruh ngambil mobil curiannya si Jimmy, dan menyembunyikannya sebelum polisi menemukannya. Aku langsung jalan kaki aja ke tempat tujuan, karena aku nggak tau mobilku ada di mana, tapi di tengah-tengah aku berjalan, aku melihat ada ketemu lagi mobilku di pinggir jalan itu, jadi aku naikin lagi mobilku, dan ya, kita naik mobil lagi. Dan aku langsung aja ke tempat tujuan, dan ketemu mobil curian yang dimaksud. Dan aku langsung aja ambil itu mobil tanpa pikir panjang, dan langsung kita disuruh sembunyiin mobil tersebut men. Dan aku langsung aja tanpa pikir panjang, ya aku langsung ke tempat tujuan dan menyembunyikan mobil tersebut, dan setelah ini, aku langsung kayak mikir, sepertinya ini tindakan kriminal, karena kita membantu orang menyembunyikan mobil curiannya men, yang sebenarnya kita bisa aja nggak ngelakuin, tapi aku tetap melakukannya, jadi ya, kita gagal disini men. Lanjut ke game berikutnya, yaitu GTA 2. Disini sama kayak di GTA 1, dimana awalannya kita nge-spawn di pinggir jalan disini, dan untuk mengambil misi, kita harus mengangkat telpon gitu. Di game ini, kita bisa mengambil misi dari tiga klien yang berbeda. Yang pertama dari Zaibatsu, yang kedua dari Lunis, dan yang ketiga dari Yakuza. Dan di game ini juga, kita langsung dikasih kendaraan kita sendiri ya, jadi kita tidak perlu mencuri mobil orang lain untuk pakai kendaraan gitu men. Disini langsung aja aku bawa mobilku ke tempat tujuannya ya, dan tentu saja aku harus mengikuti rambu-rambu lintas disini, karena aku ingin menjadi orang baik men. Dan sikit cerita, aku akhirnya sampai ke panah biru ini, yang dimana panah biru ini adalah tempatnya Yakuza ya, jadi kita harus mengambil misi dari Yakuza ini. Dan ternyata misinya itu disini, kita harus menyelamatkan temannya Jonizu itu, karena dia telah mengirimkan uang ilegal ke banknya si Jonizu ini. Aku langsung bergegas kesana dengan mobilku, tapi ternyata disini kita disuruh pakai mobil lainnya. Jadi aku keluar dari mobilku, dan aku pakai aja nih mobil ijo yang kita disuruh naik. Dan sekarang akhirnya ada panah lagi, yang dimana kita harus kesana. Jadi lagi-lagi aku jalan kesana dengan mobilku secara perlahan, dan mengikuti lampu selalu lintas. Tapi asli cok, warga-warga di kota GTA 2 ini sangat-sangat gila men. Seperti contohnya orang yang baju hijau di depan ini, dia mencuri mobil orang lain ya, terus dia kayak sakan-akan itu mobilnya dia sendiri gitu, dia jalan santai aja. Dan sebentar doang dia jalan, pakai mobil curiannya, tiba-tiba dia berhenti gitu ya, terus dia keluar kabur lagi gitu, gak jelas aja mobil curiannya ditinggal. Sikit cerita, aku akhirnya sampai ke tempat tujuannya ya, dan disini aku keluar dari mobilku, dan jalan kaki masuk ke dalam sana, dan ternyata disana ada temannya Johnny dikroyok sama dua polisi. Dan disini aku gak boleh mukulin polisinya, karena itu merupakan tindak kriminal. Jadinya aku cuma bisa diam, dan akhirnya kita tertangkap, dan kita gagal misinya. Aku kembali lagi jalan kaki disini, untuk ke tempat misi yang selanjutnya, dan di tengah-tengah aku berjalan, tiba-tiba ada orang berbaju merah yang mengikuti aku dari belakang. Dan ternyata orang ini adalah maling men, dia berhasil ngambil uangku, dan lalu dia kabur. Memang gila ini kota. Lalu akhirnya aku sampai di tempat misi yang selanjutnya, dan disini aku ngerjain misi yang warna hijau ya. Dan berharap misi yang ini tidak perlu kita melakukan tindakan kejahatan untuk menyelesaikannya. Dan gak tau kenapa saat aku lagi ngerjain misi ini, orang-orang di kota ini semakin gila men. Aku dikejar orang random, dipukul-pukulin, dan aku gak bisa ngelawan, karena aku gak mau melakukan kekerasan. Sampai akhirnya aku meninggal, karena dipukulin terus men. Dan misinya pun gagal. Setelah aku baru hidup pun, aku langsung ditembak sama orang baju hijau ini cok, sampai aku meninggal lagi men. Asli aneh banget ini orang-orang di kota, di game GTA 2 ini. Dan aku kembali lagi ke tempat Yakuza misinya ya, dan semoga disini misinya berbeda ya. Tapi ternyata misinya tetap sama ya, seperti misi Yakuza yang tadi kita ngerjain gitu. Dan karena aku tau misinya kita disuruh membunuh polisi, jadinya aku gak mau ngerjain itu misi. Aku menyerahkan diriku ke pak polisi, dan akhirnya aku ditangkap, dan misinya gagal lagi. Dan anehnya disini setelah kita dibibasin sama pak polisi tadi, tiba-tiba parahnya disini cuma tinggal satu doang, yaitu warna biru yang punya Yakuza ya, dan kita semakin ditembakin sama orang-orang yang ada di kota GTA 2 ini men. Dan sesampainya aku dikotak telepon untuk mengambil jobku lagi, ternyata para bebuhan Yakuza itu udah gak punya respect lagi ke kita, jadinya kita gak dikasih pekerjaan sama mereka, dan malah kita berujung meninggal ditembakin. Dan setelah itu, gamenya pun langsung game over, dan ya kita gagal men. Lanjut ke GTA berikutnya, yaitu GTA 3. Di game ini men, dari awal aja cutscene itu, karter utama kita aja itu lagi malingin bang gitu sama cewek kita, dan ujung-ujungnya kita di kayak dihianati gitu ya, dan akhirnya kita ditangkap sama polisi. Dan yaudah, kita jadi tahanan disini, dan belum mulai aja, kita sudah melakukan tindakan kriminal gitu, jadi yaudah gagal. GTA berikutnya, yaitu GTA Vice City. Di game ini, ceritanya itu intinya, BTW sorry kalau misalkan aku salah nangkap ya, buat para pecinta GTA garis keras nih, intinya yang aku tangkap saat nonton cerita ini, kita punya kayak boss mafia gitu, dan karakter utama kita ini, yaitu bawahannya dia itu disuruh bertransaksi sama orang gitu ya, bertransaksi narkoboy gitu. Dan sesampainya kita di tempat tujuan itu, dan muncul ya, tiba-tiba ada helikopter di depan kita. Dan ternyata itu orang gitu, yang punya narkoboy yang mau kita beli men, dia bawa dua koper narkoboy gitu ya. Dan disini kita mulai bertransaksi gitu ya, untuk membeli narkoboynya, tapi di tengah-tengah transaksi ini, kita diserang oleh orang random ya, ini yang gak tau siapa masihan, siapa yang nyerang kita, dan temen-temennya karakter utama kita, pada meninggal semua, dan koper-koper ya, itu ditinggal disana semua, dan kita kabur, naik mobil lagi ya. Dan disini gameplaynya pun akhirnya dimulai, dan kita di sebelah kita, ini ada mobil kosongnya, yang kemungkinan besar ini mobil yang disediakan memang, untuk kita, oleh bos kita gitu ya. Jadi ya, aku pake aja itu mobil, dan ya itu bukan tindakan kejahatan, karena kita tidak mencurinya. Dan ngomongin tindakan kriminal, tadinya aku pingin ya kita gagal gitu ya, karena tadi kita melakukan transaksi narkoboy ya, tapi karena kita gagal melakukan transasinya, karena diserang orang, jadi ya kita masih belum melakukan transasinya, dan kita masih belum melakukan kriminal, ya gak sih? Jadi ya kita masih bisa lanjut nih. Sekian cerita disini, aku sampai ke tempat tujuan misi kita yang pertama ya, dan ini hotel gitu, jadi kita masuk ke dalam hotel untuk beristirahat, dan menelpon si bos kita tadi. Disini intinya kita menelpon bos kita, untuk kasih tau kalau misalkan transaksi narkoboynya tadi, itu gagal men. Karena ya kita diserang sama orang redem, yang tidak terduga tadi tuh ya. Dan tentu saja bosnya kaget dikit dong, tapi dia masih agak tenang gitu, dan masih nanyain, tapi koper uangnya masih sama kamu kan? Terus karena terutama kita jawab, koper uangnya ketinggalan sih bos gitu. Terus bosnya tentu saja marah besar kan, karena ya itu uangnya dia gitu, yang berpuluh-puluh ribu dolar mungkin ya, hilang segitu aja gitu, dan gak ada balik apapun. Dan karena terutama kita, coba untuk nenangin bosnya ya, dan bilang, eh tenang aja bos ini, aku coba untuk nyari segala cara, untuk balikin uangmu men gitu katanya. Dan yaudah gameplay kembali dimulai, dan kita kembali lagi pakai mobil kita tadi, dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas ya, agar tidak melanggar gitu. Dan ya kita akhirnya pun sampai, ke tempat misi yang selanjutnya ya. Dan di misi ini tuh, kita kembali datang ke tempat teman kita, yang nyupirin kita tadi, untuk transaksi drag ya. Untuk menanyakan kira-kira si karakter kita ini, bisa dapet info tentang pembunuh tadi tuh dimana gitu. Dan teman kita gak tau, kalau misalkan Rosenberg itu lagi ngadain pesta mewah-mewahan gitu, di yak ya, di kapal pesiar ya. Dan siapa tau kita bisa menemukan clue disana gitu ya. Tapi sebelum kita kesana, kita disuruh ganti baju dulu, karena ya disana perkumpulan orang-orang kaya gitu kan, jadi kita harus ganti baju yang sedikit lebih ya mewah-mewah gitu lah. Kita udah ganti baju, dan sekarang saatnya kita masuk, dan ikut ke pesta kapal pesiar itu ya. Dan sikit cerita, kita sampai di tempat pestanya, dan ketemu sama si Rosenberg itu, dan dia menyelamat kita dengan baik, karena kita ini anak buahnya si bos kita tadi tuh ya, dimana bos itu temannya si Rosenberg ini, kalau lo gak salah ya. Dan dia disini ngenalin kita ke anak putrinya, yaitu Mercedes namanya ya, untuk ngajak kita untuk jalan-jalan, dan liat-liat ini isi dari kapal pesiar ya. Dan dia gak setau kita, kalau misalkan disini memang banyak banget orang-orang random ya, ada pornstar gitu, kalau kalian bisa liat di bawah ya. Terus ya ada kayak pengusaha-pengusaha gitu lah, ada banyak bos-bos, terus ada rockstar-rockstar juga, dan pokoknya orang-orang penting dan gede semua. Terus disini tiba-tiba datang yang namanya Mr. Rias ya, terus si Mercedes itu buru-buru ngajak kita untuk keluar dari kapal ini gitu ya, dan untuk nyuruh kita nganterin dia ke tempat kerjaannya. Dan yaudah kita nganterin dia ke tempat kerjaannya, dan tempat kerjaannya itu adalah di strip club. Sejauh ini misinya masih aman-aman aja ya, dari tindakan kriminal-kriminal gitu. Kita kayak cuma datengin satu tempat, ngantarin ke tempat orang, terus ya apa namanya tadi beli baju, dan segala macem ya. Belum ada disuruh bunuh atau apa-apa. Tapi gak tau nih, berapa lama kita bisa bertahan kayak begini. Dan ya kita langsung cobain aja, ngerjain misi yang selanjutnya. Dan disini kita kembali lagi ke tempat teman kita, dan teman kita ngasih tau, kalau misalkan mungkin aja Ken Paul tahu sesuatu. Jadi kita disuruh nyari Ken Paul. Dan langsung aja kita berangkat ke tempat Ken Paul biasanya nge-stay ya, yaitu di klub malam. Dan bener aja, dia lagi ada disana dengan gadis gitu. Dan kita langsung datengin aja dia, dan takut-takutin dia, kalau misalkan apakah dia tahu sesuatu ya. Dan ya disini kita dorong dia sampai jatuh, tapi gak kita pukul-pukulin sampai meninggal ya. Jadi seharusnya ini bukan tindakan kriminal gak sih? Ya gak sih, masih aman gak sih gitu. Dan si Ken Paul ngasih tau kita, kalau misalkan ada chef yang lagi kayak bertransaksi gitu, di tempat gelap ya. Dan kita disuruh ke sana, siapa tahu ya bisa dapat info dari sana. Ya itu sih yang aku tangkep ya kalau gak salah. Dan kita langsung aja bergegas ke sana dengan mobil kita pribadi, dan sesampainya disana bener aja, ada koki disana yang sedang nelpon men. Dan disini kokinya tiba-tiba mukul-mukulin kita, dan ya ini kita langsung dipaksa untuk memukul-mukulin si kokinya. Jadi aku coba aja pukul-pukulin, dan kita malah membunuh dia men. Karena ya kita gak bisa bikin pingsan di game ini ya, cuma bisa kita bikin bunuh doang. Dan artinya, berarti disini kita gagal men. Kita akhirnya melakukan tindak kriminal, yaitu membunuh orang men. Lanjut ke game berikutnya, yaitu GTA Liberty City Stories. Di game ini, intinya karakter kita itu kayak salah satu anggota geng mafia gitu, yang baru balik entah dari mana. Dan kita pun menemui bos lama kita ya, dan disini dia menyambut kita dengan hangat. Dan disini entah kenapa, bos besar kita malah menyuruh kita, untuk kalau misalkan kita butuh uang, atau butuh pekerjaan, kita bisa minta ke Vincenzo ini. Jadi kita kayak seakan-akan, jadi anak buahnya Vincenzo disini. Dan disini karakter utama kita kayak agak kurang nerima gitu, karena dia bilang, aku ini udah melakukan banyak hal untuk keluarga ini, pak bos, kenapa aku harus mau menuruti perintahnya dia? Tapi si bos besar tetap menyuruh kita untuk, ya menuruti aja perkataannya gitu ya, jadi ya mau gak mau kita tetap mengikuti perkataan pak bos besar gitu, daripada kepala kita hilang gitu ya besoknya. Jadi disini kita dianterin sama Vincenzo ke tempat penginapan kita, yang dimana kita disini yang nyetir ya. Dan sesampainya kita di tempat penginapan, kita disuruh ganti baju sama Vincenzo men. Dan setelah itu kita disuruh nganterin Vincenzo ke tempatnya dia. Singkat cerita, kita berhasil mengantarkan si Vincenzo ke tempatnya dia, tanpa melanggar lalu lintas, dan menabrak orang, dan mencuri mobil orang, dan ya kita masih aman dari melakukan tindakan kriminal. Disini aku langsung ngelakuin aja pekerjaan kita yang kedua ya, dan disini kita disuruh sama Vincenzo, kalau misalkan kita ini lagi ada anak buah drug dealer gitu, tapi dia tuh malas banget gitu kerja gitu, dan belum ada ngirim-ngirim nyetor uang ke Vincenzo sedikit pun hari ini. Jadi kita disuruh Vincenzo untuk ngecek itu orang ngapain gitu ya, dan nyuruh dia kerja gitu, biar bisa nyetor uangnya gitu ya. Singkat cerita, kita udah sampai di tempat tujuannya, dan kita ketemu sama drug dealernya itu, dan kita pun nanya ya, kamu tuh ngapain jir kok gak kerja gitu kata kita, kan terus kata si drug dealernya, aduh hai aku lagi sakit ini anjing, besok aja lah aku kerjanya, katanya gitu jawa. Terus kata kita bilang, hei gak bisa men, bisnis adalah bisnis, kamu harus kerja hari ini gitu. Terus kita mengantarkan si drug dealer ini untuk kembali bekerja gitu ya, dan setelah mengantarkannya, misinya pun selesai. Dan aku agak-agak mikir disini ya, ini kan kita kayak sama aja secara tidak langsung, membantu peredaran narkoboy gitu, dengan mengantarkan orang yang menjol-jol narkoboy ya, tapi gak tau ini kita, 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 melakukan kriminal gak sih disini aja? Kalian komen di bawah dah. Game berikutnya, yaitu Grand Theft Auto V City Stories. Di game ini, karakter kita itu adalah seorang tentara ya, dan bisa dibilang tentara baru gitu. Dan di awal masuk ini, kita harus ketemu sama komandan kita, untuk ngobrol-ngobrol, dan menanyakan ada misi apa gitu ya. Dan disini karakter kita kayak ngomong, Terus bos kita ngomong, anjing, udahlah, gak usah so-so gitu, santai aja santai gitu kata bos kita. Terus bos kita nanyain, kita ini masuk ke army ini, tujuannya apaan gitu, biar gak masuk penjara kah, atau mau deketin cewek-cewek seksi kah, atau apaan gitu katanya. Terus karakter kita bilang, kehidupanku sih, sekarang lagi rada rumit sur, katanya gitu kan. Adik-adik aku sakit, mamaku juga gak jelas, bapakku juga gak tau kemana sur, dan tentu saja ada tagian-tagian yang harus aku bayarkan. Terus komandannya ketawa gitu kan, dan bilang, anjing seriusan, kamu masuk tentara buat jadi kaya? Terus karakter kita bilang, oh gak gitu sih maksudnya, tapi BTW kalau kamu komandan, tujuan masuk tentara apaan? Terus komandannya balas, ya jadi kaya lah anjing. Terus komandannya bilang, woy tau gak, kalau misalkan disini, kalau kamu tau secelah-celahnya, kamu bisa dapetin uang sangat banyak gitu. ya secara gak langsung, dia ngajarin buat cari uang ilegal, dengan memanfaatkan titel tentaranya, ini komandannya men. Oh enggak ah, kalau kayak gitu, aku gak mau dapet masalah gitu karakter kita. Terus komandannya bilang, hey tenang aja men, tenang gitu, gak masalah lah, aku cuma butuh bantuanmu doang kok gitu. Ini juga amanah aja kok, gak ada konsekuensinya gitu kata komandannya. Terus karakter kita bilang lagi, lah terus kalau misalkan memang beneran gak ada konsekuensinya, kenapa gak kamu aja yang ngelakuin gitu kan. Terus komandannya bilang, lah aku ini loh komandan, banyak hal yang aku urusin men disini, jadi ya aku minta bantuanmu ya, aku bakal pinjemin motorku, terus kamu ke airport, terus tinggal ambil aja paketku disana, dan kasih ke aku lagi ya, udah gampang kok gitu doang. Nah akhirnya kita pun setuju ya, kita gak berani membantah, karena dia komandan kita gitu men. Jadi aku langsung aja bergegas, pake motornya dia ke airport, untuk mengambil paketnya dia, abis itu ya udah selesai gitu ya. Dan aku udah sampai di bandara, dan ada temannya si komandan tadi, menunggu kita untuk memberikan paketnya, dan kita diajaknya gitu, ke tempat paketnya berada. Dan saat kita di kapal, tiba-tiba ada orang-orang random, yang mengganggu kita gitu ya, dalam perjalanan mengambil paket. Dan kalau kalian lihat disini, karakter utama kita, memegang senjata, dan menembak-nembakin mereka semua. Yang dimana itu merupakan, tindakan kriminal ya. Ya aku gak bisa berbuat apa-apa, itulah yang terjadi, dan kita pun gagal disini men, langsung gagal. Masuk ke game berikutnya, era terakhir di PS2, yaitu GTA San Andreas. Di game ini, kita sebagai CJ, kita baru pulang dari East Coast ya, kalau gak salah, untuk balik lagi ke Los Santos gitu, karena kita dapat kabar, kalau misalkan ibu kita telah meninggal. Di tengah-tengah perjalanan, kita diberhentikan sama polisi ini ya, dan kita dibawa sama polisi ini, dengan mobilnya. Dan seperti yang kita tahu, kita disini langsung dibuang sama mereka, dan ya, here we go again. Dan permainan pun dimulai, dan disini, kita dipaksa untuk menaiki sepeda BMX, yang ada di depan kita ya, jadi ya tanpa pikir panjang, dan sesuai kebiasaan juga gue main GTA, aku pasti langsung mengambil sepeda ini. Tapi, di tengah-tengah aku menggoes, aku pun berhenti di tengah jalan men, dan aku berpikir, ini tuh sepeda punya kita, apa bukan gitu, karena kita kan baru aja dibuang sama polisi, dan itu ada sepeda di pinggir situ. ya ini pasti punya orang gak sih? Jadi aku, karena ingin melakukan kebaikan, dan tidak ingin melakukan hal yang kriminal, jadi aku baliknya ke tempat yang awal, dan aku taruh lagi sepedanya, biar sepedanya ya gak kita curi ya. Dan aku mulai berlari saja, menggunakan kakiku, tanpa menggunakan kendaraan, karena ya, kita harus menjadi orang baik men. Dan di tengah-tengah aku berlari, dan sedang menunggu, lampu penyemberangan menjadi hijau, supaya aku bisa nyeberang jalan dengan selamat, tiba-tiba hal ini kejadian. Yo! Ya, polisinya ditabrak oleh orang, yang melanggar lampu lalu lintas. Memang gila sih, di GTA ini susah sekali, untuk menjadi orang baik ya, banyak orang-orang kriminal di dalamnya. Singkat cerita, akhirnya kita sampai juga, di misi pertama, yaitu Big Smoke. Dan intinya ya, kita kayak nostalgia, dan mengenang gitu lah ya, rumah lama kita, childhood home gitu ya, dan disini kita ngambil foto mama kita, dan ya tentu saja ada Big Smoke ya, dan, wow, wow, you got the wrong house full, gitu. Kalian sudah pasti tau lah ya, di cerita scene legendaris soalnya ya, yaudah pokoknya gitu lah. Dan sekian cerita kita, akhirnya sampai di graveyard mama kita ya, bersama teman-teman lama kita disini, dan pas kita mau pulang, tiba-tiba kita diserang sama geng balas ya, kita ditembak-tembakin gitu. Tapi disini kita gak ikutan nembak ya, kita kayak cuma, gitu, kayak cuma parkur lompat gitu lah ya, men, jadi ya masih aman lah dari kriminal-kriminal. Dan disini kita harus kabur, menggunakan sepeda yang sudah disediakan oleh teman-teman kita ya, jadi disini kita tidak mencuri men, jadi masih aman juga ya, dan yaudah kita goes aja disini, kita goes, goes, goes terus, sampai akhirnya kita sampai di tempat kita dengan selamat. Dan ya, misi kita pun berhasil kita selesaikan. Dan disini, aku langsung aja ngerjain misi kita yang kedua, dan berharap di misi yang kedua ini, kita masih aman-aman aja dari kelakuan kriminal ya. Ya ini kita sama raider gitu, kayak apa ya, kayak udah lama gak ketemu lah, kayak gimana sih, kayak salaman lagi gitu, kayak kenalan, kenalan apa sih sebutannya ya, pokoknya, silaturahmi kembali, apa gitu, pokoknya kayak gitu lah. Disini intinya kita diajak jalan-jalan lah sama raider, untuk mengeliat kondisi Los Santos sekarang seperti apa gitu ya. Dan disini kita disuruh untuk ke barbershop untuk potong rambut gitu. Yaudah, abis itu ya aku masuk aja ke barbershopnya, potong rambut ya kan, terus abis itu kita makan pizza bareng sama si raider. Tapi pas kita lagi makan, si raider ini ya melakukan tindakan kriminal gitu ya, dia mendodong senjatanya ke tukang pizza, dan ingin mencuri uangnya gitu lah. Tapi ini raider ya, bukan kita ya, kita mah diam doang tuh, cuma meliatin doang ya, jadi kita masih belum melakukan tindakan kriminal disini, dan kita masih aman ya. Kita pun langsung kabur kembali, dan mengantarkan raider pulang ke rumah gitu ya. Dan misi pun selesai. Dan disini aku langsung lanjutin aja ke misi yang berikutnya, dan lagi-lagi berharap semoga tidak ada tindakan kriminal di misi ini. Di misi ini intinya Sweet itu ngasih tau ke si J kalau misalkan daerahnya dia yang sekarang ini, Grove Street ya, itu sudah dikuasai sama geng sebelah gitu, balas gitu, kalau nggak salah ya. Dan ya intinya si Sweet itu pengen ngasih tau aja ke geng balas, kalau misalkan si J telah kembali ya, dan ingin mengambil lagi wilayahnya dia gitu. Dan si Sweet minta ke si J untuk mempilok-pilok tembok-tembok yang ada tulisan geng sebelah ya, menjadi tulisan gengnya dia. Dan si J mah gas-gas aja ya, dan disini Sweet juga ikut nemenin si CJ. Dan singkat cerita, kita pun sampai di tempatnya, dan disini Sweet yang melakukan pertama, dia melakukan pilok-pilokan ini di tembok random yang ada tulisan geng balas. Dan terus si Sweet meminta kita untuk melakukan sisanya. Dan kalian tau apa? Saat aku melakukan ini, aku kayak mikir, hmm, bukannya ini vandalisme ya? Kita mempilok tembok-tembok rumah orang tanpa seizinnya mereka men, sesuka hati kita. Yang berarti, itu vandalisme ya. Dan kalau misalkan kalian cari di Google, apakah vandalisme itu termasuk tindakan kriminal? Jawabannya, iya. Jadi ya disini, kita sudah melakukan tindakan kriminal, dan berarti kita gagal juga di game GTA San Andreas. Lanjut ke game berikutnya, yaitu GTA 4. Disini karakter utama kita, Nico Bellic, itu datang ke Amerika, karena mendapatkan iming-iming dari saudaranya. Kalau misalkan saudaranya itu sukses besar di Amerika gitu ya. Punya rumah gede, terus punya mobil-mobil mewah, dan segala macem ya. Dan seturunnya kita dari kapal, tiba-tiba saudara kita pun datang ya, dan menjemput kita. Dan ini dia saudaranya yang aku bicarain tadi, si Roman ya. Dan disini kita langsung aja diantar ke apartemennya gitu ya. Apartemen yang katanya si Roman ini besar sekali dan mewah sekali gitu. Dan sesampai disana, ternyata apartemennya tuh apartemen sampah banget gitu. Banyak kecoa, dan banyak foto cewek-cewek seksi yang ditempel-tempel di dinding gitu ya. Intinya si Roman ini bohong lah. Dia tuh gak sekaya dan gak sukses siapa yang diceritakan ke mamanya si Nico ini, cok. Setelah semalam kita tidur disana, dan paginya kita ingin melihat si Roman itu lagi ngapain. Jadi kita berangkat ke kantornya. Karena aku gak ada kendaraan, jadi aku berlari men. Karena aku yang gak pingin mencuri mobil orang lain gitu ya. Dan akhirnya kita pun sampai ke tempatnya Roman, dan ya disini intinya ceritanya, itu si Roman lagi kerja gitu ya, dan disamping ini ada ceweknya dia. Dan dia kayak ngenalin ke Nico gini lah, kerjanya dia, terus ceweknya dia, dan segala macemnya gitu lah. Terus disini tiba-tiba ada Vladimir datang, dan menanyakan ke Roman, mana uangnya udah ada belum? Bayar hutang dulu, blok gitu lah intinya. Terus si Roman intinya bilang, ya ya ini nanti aku bawain uang mula gitu katanya. Dan dia ngajak si Nico pergi gitu ya. Terus si Roman minta si Nico buat nganterin dia ke tempat judi gitu ya. Dia lagi butuh uang ini ya. Dia lagi butuh uang, malah ngejudi gitu ya. Memang keren lah ini Roman ini. Terus disini kita disuruh nunggu di luar gitu, dan kita dikasih HP sama si Roman gini. Kalau misalkan ada dua orang albanyian datang, itu berarti pinjol ya, dan disuruh nelpon ke Roman gitu ya. Dan bener aja datangnya sudah tukang pinjolnya, dan udah siap dia untuk mengebuk Roman gitu ya. Disini romannya berhasil kabur ya, dan kita membawa si Roman kabur gitu bro. Disini kita membawa kabur orang yang dikejar-kejar tukang pinjol ya, bukan seorang pembunuh, atau bukan seorang maling gitu ya. Kita cuma bawa orang yang dikejar-kejar tukang pinjol, yang berarti itu bukan sebuah tindakan kriminal gak sih? Iya gak sih? Enggak kan? Aman kan kita masih ini ya? Masih aman lah gitu ya. Dan setelah itu misinya pun selesai ya. Aku langsung lanjut misi ke yang berikutnya, dan di dalam kantornya si Roman, ternyata sudah ada dua pinjol sebelumnya itu, yang udah datang disana, dan menodongkan pisau ke badannya Roman. Kita datang, dan kita disini menyelamatkan Roman, dengan menumbuk dan mematahkan tangan si tukang pinjol yang satunya ini cuy. Dan tukang pinjol yang lain, itu kabur ya ketakutan gitu cuy, dan membawa tukang pinjolnya tangannya patah gitu. Dan disini kita yaudah melakukan kekerasan gitu, kita memukul orang, dan gak cuma kita pukul doang, kita patahin tangannya men. Ya walaupun itu tujuannya untuk menyelamatkan saudara kita ya, tapi itu tetap aja suatu tindakan kekerasan ya. Dan apakah itu termasuk tindakan kriminal? Ya kalian bantu aja komen di bawah ya. Tapi yang pasti, kita sudah mematahkan lengan orang. Lanjut ke game GTA yang terakhir, yaitu GTA V. Di game ini itu bener-bener ngakak cik, kita di awal itu sudah menjadi kriminal sejati ya, kita sudah menyandra orang, dan mencuri bank gitu ya. Jadi ya kita gak main pun, kita belum main pun, kita udah menjadi kriminal gitu ya. Dan ya kita langsung gagal, men. Dan ya itulah dia bisa kaku menamatkan semua game GTA dengan menjadi orang baik. Dan jawabannya, tidak, men. Dan ya itulah intinya dari sebuah game gak sih? Kita bermain game untuk melepaskan penat dan melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di kehidupan nyata. Kayak misalkan di game GTA, ya kita mencuri mobil lah, kita ngeranggar lalu lintas lah, nabak-nabakin orang, bunuh orang, segala macemnya. Pokoknya yang gak bisa kita lakukan di dunia nyata gak sih? Jadi ya kalau misalkan ada oknum-oknum yang bilang, ih, game-nya kok kasar sekali sih? Kan gak boleh seperti itu. Blok game-nya, blok, blok. Aku cuma bisa bilang, gong, gong. Sudahlah di kehidupan nyata kita capek, mengikuti peraturan yang ada, ya kan? Terus kalau misalkan di game, kita juga harus mengikuti peraturan yang ada, gitu, menjadi orang baik, gak boleh mencuri, gak bisa mencuri, gak bisa melakukan kejahatan, atau segala macem yang melakukan kebrutalan. Yang mending gak usah main game, anjing. Mending main gunduk kalau ketebang taramah. Ingat, men. Game itu untuk seru-seruan. Jadi ya gak usah lah dimasuk-masukin agenda-agenda berak kalian itu, Jok. Jadi gimana? Kalian pingin aku bisa ngapain lagi di video selanjutnya, dan di game apa? Kalian komen di bawah ya. Jadi ya gitu aja. See ya.